Arab Saudi bikin kapal pesiar terbesar dalam sejarah manusia seharga 75 triliun Mereka akan membangun sebuah kapal pesiar berbentuk penyu yang diklaim sebagai yang terbesar di dunia Kapal pesiar mewah ini diberi nama Pangeos Terayaj Jika kalian membayangkan seberapa luas dan besarnya kapal pesiar yang diberi nama Pangeos Terayaj ini Kapal pesiar ini akan membentang sepanjang 550 meter dan memiliki lebar 610 meter Ukuran sebesar ini bahkan lebih besar dari lapangan sepak bola standar internasional Yang hanya memiliki panjang 110 meter dan lebar 75 meter Ukuran Pangeos juga mengalahkan kapal pesiar sebelumnya Rekor kapal pesiar terbesar sebelumnya dipegang oleh Wonder of the Seas Dengan panjang keseluruhan mencapai 362 meter Atau jika kamu ingin membandingkan dengan kapal tetanik yang paling terkenal dalam sejarah Maka kapal tetanik sepanjang 269 meter terlihat tidak ada apa-apanya dibanding Pangeos Terayaj Nah jika Pangeos Terayaj resmi diluncurkan, ini tentu mematakan rekor yang selama ini dipegang oleh Wonder of the Seas Saking besarnya, Pangeos Terayaj mampu menampung sekitar 60 ribu orang penumpang Jumlah ini juga hampir setara dengan kapasitas jumlah penonton maksimal di Stadion Glora Bung Karno Indonesia Pangeos Terayaj juga bakal menjadi kota terapung paling keren yang tak pernah ada sebelumnya Dikenal sebagai negara kaya raya dari hasil tambang minyak dan gas Dipergirakan Arab Saudi harus mengeluarkan dana sekitar 5 hingga 8 miliar dolar Atau setara dengan 75 triliun rupiah lebih Pihak Arab Saudi bekerja sama dengan desainer kapal pesiar asal Italia Lazarini Untuk merancang kapal mewah yang belum pernah ada sebelumnya Kapal berbentuk penyuraksasa ini akan memiliki vila sendiri Apartemen, hotel, klub pantai, mal, taman, dan banyak tempat hiburan lainnya Kapal pesiar yang berjuluk kota terapung ini juga akan memiliki 19 vila dan 64 apartemen yang terletak di setiap kaki penyuk Anda akan dapat menikmati taman di puncak gedung dan bahkan mal Yang jelas saat berada dalam Pangeos Terayaj Orang-orang akan merasa seperti di tengah-tengah kota Terayaj Pangeos ditenagai 9 mesin yang sepenuhnya bertenaga listrik Mesin-mesin ini akan menjaga kapal pada kecepatan konstan limak knot Inovasi ini juga akan menghasilkan energi terbarukan dari pecahnya ombak di sayap kapal Dan memiliki atap yang dilapisi panel surya untuk membantu menggerakannya Di bagian bawah kapal, tim desain juga menyertakan 30 ribu sel atau kompartemen kluster Dan memberikan solusi terapung yang tidak dapat tenggelam untuk ruang bawah air Tidak cuma itu, Terayaj Pangeos dilengkapi dengan serambi yang terletak di buritan kapal Struktur yang sangat masif ini mencakup fitur lain seperti klub pantai, mall, apartemen Dan berbagai fasilitas modern yang membuatnya mbak kota masa depan terapung Terayaj membutuhkan terasip yard, yakni galangan kapal raksasa Konsep kapal sebesar itu membutuhkan galangan kapal khusus untuk mengapungkan yard saat diluncurkan Menurut Lazar ini, Pangeos akan dapat menggunakan sayap untuk berlayar tanpa menggunakan energi Yang menjadikannya struktur yang ramah lingkungan Desain Terayaj memang memiliki panel surya yang melapisi atap Yang menurut Lazar ini adalah untuk menghasilkan energi bersih guna menggerakkan kota terapung ini Nah itulah sekilas mengenai Pangeos Terayaj